Intro Halo Sobat Medkom, apa kabar? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini. Kita kembali dalam Cross Check bersama saya Indra Molana. Masih dalam edisi Jaga Jarak tentu saja ya. Dan kita akan kembali membahas soal perkembangan kasus COVID-19 di tanah air yang entah sampai kapan ini akan berakhir. Indonesia akan memasuki masa era kenormalan baru. Seperti kata Presiden bahwa kita akan mulai harus bisa hidup berdampingan dengan wabah bernama COVID-19 ini. Tetapi juga harus tetap produktif. Aktivitas harus mulai berjalan kembali meskipun tetap harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Tapi sebenarnya seberapa siap dan mampu kita memasuki era normal baru. Benarkah kata sebagian pihak bahwa saat ini masih terlalu dini? Kita akan cross check saja langsung kali ini bersama dengan Ketua Umum PBID Dr. Daeng M. Fakih. Assalamualaikum Pak Daeng. Waalaikumsalam Mas Indra. Ya kemudian ada anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem yang juga merupakan koordinator bidang media dan komunikasi publik Partai Nasdem, Charles Mekiansyah. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Charles. Waalaikumsalam Mas Indra. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga Pak Mas Charles dan juga Dr. Daeng tadi ya. Kemudian ada Kabit Humas, Bolda Jawa Timur, Kombespol Truno Yudo. Selamat siang Pak Truno Yudo. Selamat siang Mas Indra. Baik terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak pada siang ini kita akan coba mengulas tentang seberapa siap sebenarnya kita memasuki era kenormalan baru. Saya mungkin harus lihat terlebih dahulu dari sisi aspek kesehatan secara umum Dr. Daeng dengan melihat data perkembangan kasus digugus tugas sudah siap dan tepatkah kita mulai memasuki era normal baru ini? Kalau murid saya kita harus mempersiapkan diri. Ini mau tidak mau. Karena kenapa? Tidak ada tawar-menawar lagi mempertanyakan siap atau tidak siap. Tapi kita harus mempersiapkan diri. Kenapa? Karena COVID-19 ini diprediksi akan lama. WHO pun memprediksi juga akan lama. Sehingga tidak mungkin seluruh kehidupan kita itu dikunci sekian lama. Kalau dikunci sekian lama, seluruh aspek kehidupan kita, sosial, ekonomi, apa itu berat bagi bangsa kita, berat bagi negara kita. Jadi, misalnya kita harus punya semangat, keinginan, komitmen untuk mempersiapkan diri. Semua aspek ya. Memang terutama kesehatan karena indikator kesehatan kan harus terpenuhi itu supaya diaksanakan. Nah, orang-orang gugus tugas khususnya ya, mendorong betul supaya indikator-indikator itu perlahan-lahan seluruh kota itu bertahap dan bisa mencapai semua supaya bisa menjelangkan nyonor. Persiapan seperti apa kira-kira dokter Daeng yang harus dilakukan? Sejauh ini kan pemerintah juga sudah mulai membagi tahap-tahap awal. Ada lima tahap dari gugus tugas yang disampaikan begitu kan. Kemudian ada empat kabupaten, empat provinsi dan 25 kabupaten kota yang menjadi tahap awal pelaksanaan nyormal baru ini. Kira-kira syarat apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu? Terutama dengan kondisi perkembangan kasus yang disampaikan oleh gugus tugas setiap harinya itu. Ya, kalau menurut WHO, jadi memang harus ada penerapan nyonormal itu harus ada timing yang tepat. Timing yang tepat ya? Timing yang tepat itu menurut rekomendasi WHO, kondisi infeksi sudah terkendali. Kalau mau pakai indikator kesehatan atau kriteria kesehatan, itu jelas pada kondisi sudah stabil. Misalnya kurvanya sudah turun, kemudian pertambahan pasien baru itu kalau istilah di pemerintah itu R0-nya itu lebih kecil dari satu. Atau paling tinggal pertambahannya meskipun fluktuatif begitu tidak tinggi, jadi kondisinya stabil. Yang kedua, yang perlu dinilai itu selain kriteria kesehatan, di daerah tersebut. Karena nyonormal itu juga harus mempersiapkan fasilitas kesehatan kalau sewaktu-waktu dalam pelaksanaan nyonormal kemudian timbul sesuatu yang tidak diinginkan. Itu harus dipersiapkan. Yang ketiga memang komitmen pemerintah daerahnya, apakah kota atau provinsi, lebih baik kalau menurut saya kota ya. Perkota itu lebih baik karena apa? Karena ruang lingkungnya lebih kecil ya, lebih terkontrol, lebih terawasi. Itu harus punya komitmen dan siap. Masyarakatnya juga punya komitmen dan siap. Karena konsekuensinya kalau nyonormal itu diterapkan, masyarakat itu bukan hidup bebas sebenarnya. Tapi hidup di tengah ancaman COVID-19, karena hidup di tengah ancaman COVID-19, dia harus patung dan harus taat menjalankan protokol kesehatan. Karena kalau tidak taat dan tidak patung, atau tidak disipin menjalankan protokol kesehatan, maka pasti akan berisiko terpulang. Makanya saya perlu disiplin itu adalah sebenarnya vaksin. Vaksin corona saat ininya, sebelum vaksin bentuk obat keluar, disiplin terhadap protokol kesehatan itu vaksin. Kenapa mencuri supaya tidak terpulang? Mungkin itu mencindra. Oke, sejauh ini sebelum saya beralih ke yang lain, sejauh ini indikator yang disampaikan sesuai standar WHO itu, apakah sejauh ini kira-kira kita sudah memenuhi itu? Kita mungkin membacanya tidak secara nasional ya. Kalau secara nasional, memang dari data yang disampaikan oleh pemerintah, itu lagi naik, ini lagi naik-naiknya mungkin mau mencapai puja. Tetapi waktu saya koordinasi dengan Pak Doni, Ketua Gugus Tugas, indikator-indikator itu kita nilai perkawasan. Perkawasan, per tempat, per kota. Sehingga kita kemudian bisa merencanakan dengan skala prioritas secara bertahap. Kawasan benar yang sudah memenuhi indikator, kemudian misalnya kota mana yang sudah memenuhi. Misalnya nih ya, misalnya dari pemetaan gugus tugas kan memang selama ini ada 124 kota kabupaten yang masih zona hijau ya. Tapi mereka masih, aktivitasnya masih terkunci lah itu ya. Nah, mungkin tahap pertama yang 124 kota ini didorong untuk melaksanakannya. Nah, kemudian bertahap-tahap, kawasan mana yang kemudian tadi terus memenuhi kriteria dan indikator. Misalnya ya, Jakarta ini kan sudah nampak turun ya. Nah, itu perlu dinilai. Apakah sudah penurunan itu, apakah sudah pada memenuhi kriteria dan indikator. Sehingga timing penerapannya normal sudah bisa dilakukan. Itu selalu harus dinilai. Kalau sudah dinilai mencapai itu, nah itu diterapkan. Tapi dengan sebuah syarat, masyarakat dan pemerintah daerahnya harus komitmen. Patuh, taat, dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Masih itu. Baik. Mas Charles, ada pendapat yang menyebutkan bahwa, ini kita melihat dari beberapa pendapat yang bermunculannya ketika Presiden menyatakan kita harus sudah mulai berdamai dengan wabah ini. Artinya, kita harus sudah mulai bisa menerapkan kehidupan new normal, era new normal ini. Tapi ada pendapat yang menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia ini belum mencapai puncak bahkan. Masih fluktuatif perkembangan kasusnya. Nah, bagaimana kira-kira Anda melihat ini, Mas Charles? Tepatkah kita memasuki era normal baru di kondisi yang saat ini? Terima kasih, Mas Indra. Pertama, yang ingin saya sampaikan adalah apresiasi dulu terhadap apa yang sudah dilakukan tugas dari tingkat tugas-tugas pusat sampai di daerah yang melibatkan banyak komponen dari bidang kesehatan, kemudian juga pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah, aparat, baik ASN maupun aparat kepolisian dan tentara yang bekerja luar biasa. Nah, banyak orang kemudian menyatakan apakah siap atau tidak. Dan Presiden kemudian mengeberat kita lihat dengan mendatangi mall di ASN. Saya menemukan bahwa kondisi kita hari ini memang kondisi yang sangat tidak baik. Artinya tidak baik hanya dalam bidang kesehatan dengan COVID-19 ini. Pertama, kita lihat masalah pertumbuhan yang sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan. Kemudian juga tingkat mengangguran, kemudian juga masalah industri dan lain-lain. Tadi saya katakan dengan Pak Dokter bahwa ini bukan lagi domain kita bicara siap atau tidak siap. Tapi apakah kita mau berkembang dari kondisi ini? Apakah kita hanya terkuruk dalam kondisi ini? Kemudian kita semua harus di rumah. Dan kemudian kalau kata beberapa orang, termasuk beberapa yang sangat keras itu bilang, lebih baik kami mati karena COVID-19 daripada kelaparan. Itu juga sebuah terminologi yang tidak bisa dibaca dalam satu kesempatan tertentu. Artinya apa? Saya mau bilang bahwa pemerintah dengan kita semua, cuma satu kata hari ini, gotong royong, bahwa semua orang hari ini punya kesempatan untuk melakukan upaya-upaya terbaik mereka, yang dokter bidangnya apa, DPR bikin legislasi yang baik, kemudian kepolisian, tentara, dan lain-lain ini menjaga keamanan dan di tingkat bawah mereka melihat penerapan dari protokol COVID ini. Jadi, untuk kemudian kita nyatakan bahwa kenormalan baru atau new life ini memang harus kita lakukan. Kita tidak mungkin kemudian kita bicara di rumah semuanya, padahal hanya sekitar 10-20 persen sektor yang bisa dilakukan di rumah. Lebihnya nggak mungkin dong kalau polisi kemudian harus di rumah juga untuk mengontrol keamanan, kemudian petugas imigrasi, tentara diperbatasan, juga mengontrol dari rumah, dan seterusnya. Atau bidang industri, dan jasa, dan lain-lain. Jadi, menurut saya memang harus dipersiapkan dengan matang. Dipersiapkan dengan matang, dilihat datanya secara jelas, kemudian dijelaskan kepada publik secara matang pula. Tidak boleh keresan bahwa jelasan kepada publik itu masih koma. Tapi harus memang sudah titik. Titik itu artinya apa? Tidak ada lagi multiinterpretasi di sana. Tidak ada lagi hal-hal yang kemudian oleh masyarakat bilang, loh, apa bedanya melawan COVID dengan misalnya apa tadi dikatakan berdamai dengan COVID. Saya memahami berkata berdamai dengan COVID di sini ini tidak lain dan tidak bukan seperti layaknya orang ketika hujan. Kita tidak boleh marah, aduh, pernah basah hujan. Padahal kita punya mobil, kita punya payung. Kita punya kendaraan-kendaraan yang bisa menghindari kita dari hujan. Nah, itu yang saya bilang harus ada satu kata gotong royong. Sehingga tadi kalau saya menyampaikan, tidak boleh kemudian di antara sektor-sektor ini menjadi ego sektoral. Tidak boleh kemudian antara pimpinan di pusat, di provinsi, bahkan di kabupaten, kota, gontok-gontokan atau tidak bersatu. Karena indikasi yang saya lihat dengan adanya kenaikan dan penurunan, misalnya kita lihat di DKI, kenapa kemudian di DKI itu sangat sesuai dengan harapan publik bahwa mereka jauh lebih siap dan lebih baik. Karena antara pemerintah dalam hal ini gubernur, wali kota, dan lain-lain, mereka satu kata dan satu perbuatan. Nah, saya ingin menyatakan ini ingin menyoroti beberapa daerah yang sekarang mengalami kenaikan, satu kata itu aja, gotong royong dan kebersamaan. Karena protokolnya sudah jelas, tentahapannya juga sudah jelas, medianya juga banyak, tinggal kemudian mau nggak kita jalankan bersama-sama. Menurut saya gitu, Mas. Penyampaian ke publik tadi kan menjadi salah satu yang digarisbawahi Mas Charles ya, bahwa memang benar, domain sekarang ini bukan lagi kita mempersoalkan siap atau tidak siap, karena tidak ada pilihan lain. Dan tidak mungkin terpuruk berada di rumah terus-menerus, begitu kan ya. Dan tidak mungkin semuanya memang dilakukan dari rumah. Nah, artinya ketika penyampaian ke publiknya harus tepat dan matang, bagaimana evaluasi dari teman-teman atau perwakilan rakyat di DPR ini melihat sejauh ini penyampaian-penyampaian informasi ke publik, sehingga tidak munculkan lagi multiinterpretasi, perdebatan, dan cukup clear seperti yang disampaikan Mas Charles, justru harusnya, apakah harusnya seperti itu? Nah, bagaimana kira-kira sejauh ini DPR melihat penyampaian-penyampaian informasi ini kepada publik? Dalam rapat-rapat yang dilakukan, misalnya di DPR, Mas Indra, kita juga misalnya di Komisi 1 dengan Kominco, atau di Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, atau dengan Menteri Tenaga Kerja di Komisi 10, dan seterusnya, dan seterusnya, dengan BUMN di Komisi 6. Kita menyampaikan, pemerintah harus menyampaikan ini secara utuh, apapun yang mereka ingin sampaikan, apapun target yang mereka ingin sampaikan. Nah, kan kemarin kan sempat berteman dengan kawan dan berteman dengan COVID-19. Saya pikir itu memang komunikasi yang seharusnya tidak saja dilakukan oleh Presiden, tapi oleh pembantu-pembantu Presiden. Sehingga tidak terjadi multitapsir, Mas Indra. Nah, tapi kan sekarang kan kita sudah jelaskan bahwa apa yang dikaitkan oleh Presiden, kemudian juga sudah mulai dijelaskan oleh KSP, kemudian juga DPR, dan ketika kami dalam Satgas COVID-19 DPR RI juga menyampaikan, ketika bertemu dengan stakeholder kami, dengan mitra-mitra kami, kami minta kepada Mendagri, kami minta kepada Menteri Kesehatan, kami minta juga kepada Menkom Info, agar penyampaian informasi ini dilakukan secara baik, tepat, ringkas, dan dipahami oleh masyarakat dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Sehingga tidak ada multitapsir, gitu, Mas Indra. Ya, Kak, menyambung ya apa yang disampaikan Mas Charles juga, dari poin-poin yang disampaikan Mas Charles tadi, mencontohkan beberapa daerah yang mungkin sekarang juga menjadi sorotan, menjadi zona merah, bahkan merahnya menjadi merah tua, begitu perbincangannya. Salah satunya adalah Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat di sisi lain, pemerintah pusat menginginkan agar kita semua segera bersiap, mempersiapkan masing-masing daerah, karena kita akan memasuki era kenormalan baru, tentu dengan protokol yang ketat, dengan melibatkan kepolisian dan TNI. Nah, khusus Jawa Timur sendiri nih, Pak Truno, bagaimana strategi yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Timur? Baik, terima kasih Mas Indra. Selamat siang dan selamat siang buat Pak Charles, Pak Daeng. Kami menyampaikan apa yang menjadi pola atau metode oleh Pak Kapol Jawa Timur, yaitu Urjen Dr. Muhammad Fadil Iman, itu mendasari pada evaluasi dan koordinasi antar Forkopimda, di mana hasilnya dalam setiap langkah ini selalu dievaluasi dan kemudian melakukan langkah-langkah perbaikan. Betul sekali, dalam hal Jawa Timur, ini signifikan terjadi terus kenaikan dalam grafik, khususnya yang disajikan oleh ahli dari epidemiologi. Maka dari itu, dengan juga menghadapi masih ada dua wilayah, ulangi Malang Raya, Malang Raya dengan Surabaya Raya, ini masih adanya status PSBB. Di mana pada saat rapat terakhir Forkopimda, kami sampaikan bahwasannya untuk Jawa Timur, khusus enam wilayah yang di Surabaya Raya dan ada di Malang Raya, ini akan dipersiapkan langkah berikutnya, yaitu The New Normal Life, atau pada tatanan kehidupan yang baru secara normal. Yang pertama dipersiapkan, ini sejauh sebelumnya kita membuat suatu hal yang bersifat direktif, supervisi, dan kemudian arahan, yang sifatnya top-down. Polda Jawa Timur, Pak Kapolda Jawa Timur, menyiapkan yang sifatnya metode secara masif untuk secara bottom-up. Bottom-up ini secara masif, yang digelorakan, saya sepakat tadi Pak, dan Pak Kapolda Jawa Timur selalu menggelorakan. Disiplin adalah vaksin, Corona. Dan apa yang dikatakan Pak Charles juga sepakat, Pak Kapolda Jawa Timur selalu menggelorakan, bergotong-royong, kolaborasi, tidak ada ego sektoral. Maka dibentuklah yang namanya kita berangkat dari konsep community policing. Dimana community policing dibrikkan oleh Pak Kapolda Jawa Timur membentuk suatu komunitas lagi, dibawahnya lagi, yaitu secara implementasi melalui problem-oriented policing. Apa yang dimaksudkan dengan hal tersebut, maka dibentuklah kampung tangguh. Kampung tangguh ini sudah ada konsepnya dalam suatu ilmu kepolisian, yaitu sebuah strategi kolaborasi. Kami tekankan lagi adalah sebuah strategi kolaborasi. Jadi tidak ada salah satu pihak atau kelompok saja yang menyelesaikan masalah secara koprensip, tapi butuh semua kerjasama. Yang pertama, kampung tangguh ini adalah bagaimana tujuannya adalah sebuah pilot project kolaboratif dengan stakeholder yang berupa gerakan atau aksi nyata. Yang di daerah, yang kemudian ditunjuk karena adanya suatu persoalan. Dulu, community policing ini dalam rangka untuk mengatasi kamtip mas. Saat ini hadapan kita adalah virus COVID-19 yang disampaikan oleh Pak Kapulda Jawa Timur. Maka terbentuklah perangkat-perangkat yang kemudian kita gerakan itu ditingkat sampai dengan kampung yang berbasisnya pada airway tingkat sekecil apapun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meredam atau mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di teritori atau wilayah tertentu dalam batas waktu yang harus terukur dan ditentukan waktunya. Kemudian yang kedua juga menumbuhkan kesadaran masyarakat dan membangun semangat bersama agar lebih waspada terhadap penyebaran COVID-19. Sama seperti ini, saya sampaikan Pak Jaros tadi, kita gotong royong. Kemudian membangun solidaritas di lingkup masyarakat. Selanjutnya, itu membangun kemampuan. Sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mampu menghadapi pandemi COVID-19 ini. Termasuk bagaimana dampak daripada aspek sosial, termasuk ekonomi, bagi masyarakat itu untuk khususnya dalam era menghadapi new normal. Targetnya adalah, ini bagi masyarakat yang memang terdampak. Jadi data ini harus valid disampaikan oleh Pak Kabel Jawa Timur, sehingga tahu persoalannya. Yang disampaikan selalu lakukan scanning, kemudian analisis, kemudian respon, dan kemudian lakukan assessment atau evaluasi. Nah pelaksanaan ini oleh siapa yang melakukan dalam rangka untuk menjadi bottom-up yang secara masif? Ini warga kampung itu sendiri diberdayakan melalui kolaborasi tadi, kemudian perangkat desa, RW dan RT, ini kita berdayakan, dan juga ada problem oriented policing yang tim dari Polda Jawa Timur, maupun Bapak Pangda, maupun juga Ibu Gubernur, ini ada tim asistensi, ada tim direktif. Dimana fokus utama tangguh ini? Pak Kapolda selalu menyampaikan, agar masyarakat kampung tangguh ini tangguh kesehatan jasmani dan rohani, yang pertama. Kedua juga tangguh dalam aspek dampak sosial ekonomi, maka harus tangguh sosial ekonominya. Kemudian tangguh keamanan, dan kemudian tangguh informasi dan kreativitas. Ini yang sedang dibuatkan suatu hal yang secara persiapan oleh Polda Jawa Timur untuk konsep kampung tangguh. Nah, iya Pak Truno. Pak Truno ini saya sedikit potong di tengah dulu sebentar. Jadi ini sebenarnya masih sebuah konsep ya? Belum berjalan ya? Untuk beberapa, kemarin hasil evaluasi sudah berjalan, namun kemarin beberapa kepala daerah ya, baik bupati maupun kota dengan semangatnya, akan menggeloralkan seluruhnya di kampung yang ada di wilayah tersebut. Namun Pak Kapolda menyampaikan, sudah 459 ada kampung tangguh di wilayah Jawa Timur. Namun demikian yang lebih ditekankan atau menjadi prioritas oleh Kapolda Jawa Timur adalah kita berbicara kualitas, tidak kuantitas. Kualitas secara pilot project atau ini akan menjadi suatu acuan nantinya pada kampung yang lainnya. Nah, evaluasi sementara apa ini Pak? Taruhlah dari kepolisian daerah Jawa Timur begitu ya, bahwa peningkatan kasus yang cukup signifikan menjadi sangat merah sekali, terutama mungkin di kota Surabaya begitu ya. Apa sejauh ini yang menjadi evaluasi? Karena sebelum mungkin konsep yang baik tadi, yang luar biasa tadi diterapkan, tentu ada evaluasi-evaluasi penyebab yang kemudian harus ditanggulangi. Apakah mungkin benar, seperti yang disinggung tadi misalnya, bahwa ada koordinasi yang tidak berjalan dengan baik antara stakeholder yang ada di Jawa Timur maupun mungkin di kota Surabaya? Ya, benar. Mas Indra, kembali kami sampaikan, jadi di sini harus ada kolaborasi atau tanggung jawab, karena semua ini konsepnya ya kolaborasi. Kemudian implementasi, tadi sudah kita sebutkan, implementasi melalui kampung tangguh. Evaluasinya begini, Mas Indra, betul sekali, Jawa Timur terjadi peningkatan signifikan. Ini berangkat dari data yang dilakukan tadi, scanning, belanja masalah, Pak Kapolda, kemudian melakukan analisis. Persoalan peningkatan ini adalah suatu proses tunggakan sebenarnya. Tunggakan terhadap hasil swab. Yang terdahulu 14 atau 15 hari yang lalu, seperti yang disampaikan, dipaparkan oleh wali kota Malang, itu yang kemarin muncul penambahan di kota Malang, diantaranya adalah tunggakan 14 hari atau 15 hari yang lalu, data untuk permohonan swab-nya. Sehingga dari BNPB maupun pemerintah pusat, sangat atensi sekali untuk membantu. Dan hari ini hasil evaluasi dan koordinasi tersebut menghasilkan, di mana pemerintah daerah provinsi ini dibantu, untuk kota Surabaya saja yang ada di rumah sakit lapangan, darurat ya, dibantu oleh BNPB, ada dua mobil swab yang memiliki empat alat, yang sanggup satu mobil itu dengan satu alat masing-masing 200, berarti 800 swab untuk kecepatan. Oke, jadi hasil yang besar ini sebenarnya tunggakan yang sebelum-sebelumnya ya? Betul sekali. Jadi baru muncul di terakhir-terakhir. Justru kampung tangguh itu untuk memfilter kembali, jangan sampai berkembang. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Daeng. Pak Daeng, ini menarik sekali memang kalau poin yang disebutkan oleh Pak Daeng tadi adalah kita tidak bisa melihatnya secara nasional. Kalau disebut fluktuatif, secara nasional memang seperti itu. Misalnya ada data rata-rata pekan lalu, dua minggu terakhir ya, dua pekan sebelumnya misalnya sekitar 535 kasus pertumbuhan, kasus barunya dalam setiap harinya. Itu tapi rata-rata. Nah, kemudian naik di pekan keduanya sekitar 600-an. Tapi itu juga rata-rata ya. Nah, memang tidak bisa secara nasional. Karena harus dilihat juga daerah per daerah yang zona hijau. Cuma memang kemudian ketika presiden atau pemerintah membantu-membantu presiden juga menyampaikan, mempersiapkan era normal baru, ini kesan yang muncul di publik adalah akan diberlakukan secara nasional. Walaupun sebenarnya ada juga data, bukan data, ada pernyataan yang disampaikan yang mungkin tidak tertangkap publik bahwa ini baru diberlakukan di daerah-daerah tertentu saja yang disebut zona hijau tadi. Nah, persoalannya bagaimana kemudian, kalau zona hijau yang selama ini berjalan, tentu berjalan seperti biasa, karena tidak ada PSBB kan Pak ya, Pak Daeng ya. Nah, ini kan menjadi concern dari daerah-daerah yang selama ini menjalani PSBB. Itu bagaimana kira-kira pemahaman ini bisa tersampaikan dengan baik, Pak Daeng? Ya, daerah-daerah yang zona hijau, yang meskipun dinyatakan zona hijau dan aman, itu kita lihat memang karena kekhawatiran masyarakatnya. Dan kekhawatiran pemerintah daerah mungkin tetap saja ada pembatasan. Nah, yang seperti itu harus dijelaskan, ke masyarakat harus dijelaskan ke masyarakat bahwa itu sudah aman untuk menjalankan zona nonormal. Kalau daerah-daerah lain yang lagi menjalankan PSBB, maka memang harus pakai penilaian. Kapan kondisinya dinyatakan sudah memenuhi indikator, sudah memenuhi kriteria, dan kemudian pembranya sudah merasa siap, kemudian masyarakatnya sudah paham, tentunya masyarakat yang dimaksud ini kan tokoh-tokoh masyarakat, elemen-elemen masyarakat tertentu itu sudah paham bahwa harus menggerakkan semua komunitasnya untuk beradaptasi. Saya lebih suka memakai kata beradaptasi, menjalankan protokol bidang. Jadi memang yang sudah, karena ada yang memang tidak pernah PSBB ya, itu masih agak khawatir misalnya, menjalankan nonormal ya, takut mungkin bertimbang kasusnya. Nah ini yang perlu kita juga memberikan pengertian, jadi bukan hanya yang PSBB kemudian dinilai dia bisa menjalankan nonormal atau tidak, tapi yang sudah hijau ini, kita juga harus dampingi, dorong, dan ini memang tugasnya, gugus tugas sebenarnya. Didorong pemerintah daerah yang menurut pemetaan dan penilaian gugus tugas itu sudah saatnya bisa didorong beraktif. Karena kalau mereka tidak didorong, karena mungkin secara komplit mungkin tidak mengetahui, kasihan juga di daerah tersebut, kalau kemudian tetap sangat hati-hati, kemudian ekonominya atau kegiatan sosialnya tidak berjalan dengan baik, kasihan juga. Mungkin saya tidak sebutkan daerahnya, beberapa contoh itu sebenarnya yang kasusnya kecil banget, itu begitu saya tanya, bagaimana daerah sana mau persiapan new normal, kayaknya belum ada pertimbangan ke sana. Nah, ini yang sebenarnya juga sambil didorong begitu. Harusnya didorong begitu ya. Itu pekerjaan strategis gugus tugas. Karena kalau tidak didorong, aktivitas tidak berjalan, kasihan juga. Bencananya bukan wabah saja, tetapi bencana perekonomian begitu dan sosial, mungkin bisa jadi seperti itu ya, Pak Ateng. Bencana, bencananya kemudian berpindah dari bencana kesehatan ke bencana yang lain, itu kan sama saja terjadi bencana. Jadi, itu yang kita mohonkan, karena gugus tugas ini kan ini, Pak, sudah membuat pemetaan dan membuat strategi. Kemudian membuat skala prioritas juga, membuat pentahapan. Kami sering sekali diajak koordinasi untuk melakukan itu. Dan memang perlu terus dijelaskan ke masyarakat ini, bahwa yang dimaksudnya normal itu bukan sekaligus secara nasional. Jadi, yang dilakukan oleh pemerintah sesuai hasil koordinasi, itu memang akan dilakukan secara bertahap. Kota-kota mana, kawasan mana, yang sudah memenuhi, itu yang didahukan. Kemudian, termasuk aktivitasnya. Aktivitas sosial, aktivitas ekonomi juga diatur secara bertahap. Supaya sambil mengevaluasi. Kalau tidak diatur seperti itu bertahap, kita memang agak khawatir kemudian masyarakat secara bebas begitu, melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian pemantauan pengawasannya agak sulit, justru akan mendorong peningkatan infeksi. Tapi kalau dilakukan skala prioritas, dilakukan bertahap, saya punya keyakinan pelan-pelan kemudian kita ini bisa bersama-sama, bisa mengatuhi, bisa mengatasi, kita bekerja dengan baik, produktif, tetapi tetap terjaga, tidak tertular oleh COVID. Yang penting adalah kita tetap terjaga, tidak tertular oleh COVID. Karena kalau kemudian pelaksanaan itu di kawasan tersebut, kemudian terjadi penularan, itu bisa jadi kemudian dilakukan evaluasi, dikembalikan ke status, misalnya dikembalikan ke status PSBB, misalnya. Jadi memang tetap di, terus diawasi. Disiapkan juga. Ya mitigasinya juga disiapkan, berarti Pak ya? Ya, karena syaratnya juga kan, daerah tersebut, fasilitas kesehatannya disiapkan, salah satu syarat penerapan new normal itu kan juga, fasilitas kesehatannya sudah disiapkan. Untuk mengantisipasi, kalau terjadi penularan dengan dibukanya menjadi new normal. Ya. Mas Charles, ini menarik juga ini dari Pak Pak tadi, bahwa sebenarnya new normal ini bukan menjadi soal opsi membuka kembali aktivitas, tapi memang harus juga dijalankan. Karena kalau tidak, akan terjadi perpindahan bencana dari kesehatan menjadi bencana yang lain, sosial dan ekonomi, misalnya contohnya seperti itu. Nah, ketika ada daerah tertentu, misalnya, yang justru sebenarnya zona hijau, tapi saking khawatirnya, secara positif, mereka tetap menjadi zona hijau, karena disiplin yang cukup tinggi tadi, untuk stay at home, misalnya seperti itu. Tetapi ketika harus berjalan secara menjadi new normal ini, mereka juga masih khawatir. Nah, ini bagaimana? kemudian parlemen juga ikut mendorong agar, eh, tetap berjalan dong. Harus, bukan lagi sebuah opsi ini, tetap saja sebuah keharusan untuk mindari bencana yang lain. Ya, Mas Indra. Pertama, saya bilang bahwa kedisiplinan tetap kunci yang paling utama tadi, selain dengan kutong royong. Kedisiplinan ini kan bicara soal orang yang di daerah hijau, kemudian orang berada di wilayah merah. Di wilayah yang hijau, mereka tetap harus jaga dikutin agar tidak masuk ke wilayah merah dan disiplin dibutuhkan dengan segala upaya dari kesehatan dan lain dari wilayah merah untuk kembali kepada daerah hijau. Nah, saya cuma mau bilang gitu loh, disinilah kemudian kepemimpinan di semua sektor itu menjadi penting gitu loh. Kami di DPR akan bilang kepada pemimpin-pemimpin daerah, baik gubernur, kabupaten, dengan kota, melalui komisi 2. Kami menyatakan begini, kalau memang wilayah Anda sudah hijau atau masih bisa dilakukan upaya-upaya dengan nyurma atau kenormalan baru ini, saya yakinkan kepada mereka, mereka harus membuka daerah mereka secara baik gitu. Jangan kemudian juga atas alasan untuk terus menjaga yang hijau ini, kemudian mereka lupa bahwa hidup ini tidak hanya kesehatan, hidup ini juga untuk kesehatan ditopang oleh ekonomi, pendidikan, kemudian industri, dan lain-lain, dan lain-lain. Kita akan bilang seperti itu. Bagaimana kemudian mereka bisa berjalan seperti itu, ayo, kedisiplinan untuk membuka itu, juga ada keberanian. Keberaniannya penting juga, Mas Indra. Ada keberanian yang garis bawah ya. Gimana kalau kemudian pemimpin ini banyak teorinya, paham teorinya, tapi kemudian nggak berani. Terdaerah gua nggak jadi hijau lagi dan segala macam. Padahal, hijaunya ini harus tetap dipertahankan, kan gitu kan. Sampai jadi merah. Untuk itu, DPR bilang, DPR kan dengan pemerintah kemarin kan sudah menyelesaikan bahwa selain masalah kesehatan, kita juga untuk pemulihan ekonomi ini sudah boleh disiapkan. Saya lagi, Mas Indra, kuncinya kita mau bilang bahwa gotong royong, kedisiplinan, dan tentunya juga putusan yang tepat dari Fokopindang. Nah, di sini ada Pak Polisi, di sini ada Pak Tentara, Anda Kejari, Anda Kejati, dan lain-lain. Untuk memberikan respon yang positif kepada kepemimpinan daerah untuk mengambil sebuah tindakan yang tepat. Saya jangan juga begini, Mas Indra. Jangan juga ada kemudian ditimbulkan setiap hari adalah horor gitu. Wah nanti daerah kita begini, daerah kita. Bagaimana kemudian berani kalau pemimpinnya kemudian juga tidak melakukan apa upaya bahwa kita juga punya keberanian. Tapi juga tidak boleh konyol, Mas Indra. Jangan ditulang gitu. Sudah, kita terabas semua yang namanya COVID ini karena semuanya apa kata Tuhan. Nah, itu juga tidak boleh. Itu salah juga. Jadi sebenarnya menumbuhkan kesadaran juga di para pimpinan di segala sektor, tapi juga kalau boleh kita bilang adalah pimpinan kepala daerah di sini tentu saja ya, Mas Charles ya. Kepala daerah dan juga yang lain-lain. Bahwa tingkat atau ukuran prestasi mereka kali ini, kalau boleh kita bilang prestasi, bukan hanya mempertahankan daerahnya menjadi hijau atau zona merah turun menjadi menjadi zona hijau begitu, tetapi juga kehidupan dan perekonomian, kehidupan sosial, pendidikan lainnya juga tetap berjalan begitu, Mas Charles ya. Ya, ini memang ujian kepemimpinan terutama yang tadi saya nyambung dengan Pak Daing tadi, bahwa memang ini kita akan melihat deh pemimpin-pemimpin tingkat lokal, terutama di kabupaten-kota yang kita ada jumlah 500 ini. Di sinilah sebenarnya dia harus mengolah secara baik. Kesehatan tidak boleh dan tidak boleh dan tidak boleh dilupakan, disiplin nomor satu, potong-potong nomor satu, tapi bagaimana kemudian ekonomi tumbuh dengan cara baru. Bagaimana kemudian, saya ingat misalnya di dapil saya di Jember dan Lumajang, bicaranya itu adalah tembakau dan pertanian. Jaga jarak, kemudian biasa tidak cuci tangan, harus cuci tangan. Ini memang hal kecil, tapi memang ini seperti waktu kami kecil dulu kan, bosok, belum tidur, dan sebagainya. Ini menjadi sebuah hal yang harus terus disampaikan kepada publik. Disampaikan, disampaikan kepada publik agar kemudian publik tahu bahwa ini harus jadi bagian hidup mereka. Itu Mas Indra. Klasik, tapi penting sekali ya? Ya, kalau pemimpinnya tidak berani, jangan menjadi pemimpin, Mas Indra. Oke, baik, saya kembali ke Pak Truno Yudho. Pak Truno Yudho, sejauh ini tingkat kepatuan masyarakat di Jawa Timur sendiri sebelum kita kemudian menerapkan konsep ya, konsep terutama di Jawa Timur yang bagus tadi disampaikan oleh Polda Jatim begitu ya. Tingkat kepatuan masyarakat sendiri sejauh ini seperti apa sih? Karena kan beberapa waktu yang lalu ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan publik ya. Mungkin terutama pertanyaan publik Jawa Timur yang sedang berada di luar Jawa Timur kok berada sempat viral tuh gambar-gambar antrian di mall segala macam mall yang masih kemudian buka dan lain sebagainya saat sebelum apa namanya mungkin PSBB dilonggarkan gitu atau dicabut gitu ya. Kemudian antrian di pasar-pasar walaupun itu pasar tradisional juga kemudian cukup rapat dan lain sebagainya. Bagaimana sih sebenarnya atau mereka malah ada yang menyebut ini sebenarnya masyarakat di Jawa Timur tidak terlalu menganggap bahwa COVID-19 itu ada begitu ya. Ini ada-ada sebuah kritik seperti itu. Bagaimana sih sebenarnya tingkat kepatuan masyarakat di sana Pak Bruno? Ya betul. Baik Mas Indra untuk Jawa Timur ya kita bisa lihat bersama sebenarnya kita bisa melihat apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi suatu aturan itu menjadi efektif. Pertama dari regulasi sudah jelas semangatnya adalah bagaimana melindungi masyarakat. Kemudian juga pembuat aturannya dan juga kami dari aparatur pendegak hukum juga semangatnya adalah memberikan perlindungan dan pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat. Kembali lagi ada salah satu yang menjadi faktor mempengaruhi adalah masyarakat itu sendiri atau budaya hukumnya. Kemarin sudah disampaikan berdasarkan evaluasi oleh Bapak Kapolda Jawa Timur dan menjadi suatu rekomendasi dalam menghadapi the new normal life diantaranya masalah regulasi terkait dengan sanksi atau faktor pendegakan hukum. Dalam hal pendegakan hukum di sini perlu adanya suatu koordinasi terkait ketika nanti menghadapi new normal. Saat kemarin yang lalu kita bisa melihat kita sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah kalau pendegakan hukum mungkin yang terakhir tapi sudah langkah-langkah melalui preemptif edukasi sosialisasi dan bahkan ini sudah menjadi isu yang global atau informasi yang global dan sudah diketahui oleh seluruh masyarakat termasuk Jawa Timur. Kemudian kita juga melakukan preventif diantaranya kita patroli skala besar kita rapid test on spot memberikan suatu efek diteran mengingatkan dan kita tidak pernah lelah dan terakhir adalah faktor penegakan hukum atau tindakan tindakan yang sejauh ini kita lakukan memang bersifat persuasi kembali ranahnya adalah diaturan pemerintah daerah khususnya adalah kota dan kabupaten terkait misalnya tempat keramaian aturan-aturan ini kan sifatnya kalau peraturan daerah bersifat administratif kewenangan ranahnya ini ada di pemerintah daerah maka dari itu apa yang disampaikan tadi Pak Dayang juga untuk mendorong Polri dalam hal ini Polri Jawa Timur sudah mendorong bagaimana mengkoordinasi dan merekomendasikan suatu aturan ketika nanti menghadapi misalkan normal bagaimana aturan ketika penegakan proses penegakan hukum karena juga ada aturan tanpa adanya sangsi juga tidak efektif selain saya sepakat dengan Pak Caras juga dari pendisiplinan kuncinya adalah disiplin jadi dengan kampung-kampung tadi sama individunya adalah disiplin dari disiplin pribadi kemudian tangguh keluarga kemudian tangguh lingkungan ini sangat penting sekali dan dalam normal sebenarnya sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari misalkan kita dulu tidak menggunakan masker kemana-mana setiap saat saat ini sudah menggunakan masker dan jadi-menjadi normal termasuk kita pulang ke kampung kita sendiri pun harus ada portal kita harus dicek dulu termalgan suhu tubuh cuci tangan ini dulu tidak normal orang masuk ke rumah sendiri mau ke kampung sendiri kok harus dicek dan inilah new normal kita harus beradaptasi maka konsep dan juga implementasi yang disajikan oleh Polda Jawa Timur adalah kampung-kampung Semeru dimana Semeru itu adalah sehat kemudian aman kemudian juga tertib dan rukun tetapi berangkatnya dari individu jadi sejauh ini kembali lagi disiplin adalah vaksin dari corona kalau bagaimana ya kita hadapi dengan beberapa masyarakat kita anggap ada yang membandel sebenarnya kalau sudah membandel juga tidak juga tetapi masih meremehkan yang kita perlukan adalah tempat edukasi dan tidak pernah dalam hal ini edukasi masyarakat edukasi dilakukan tapi kalau masih yang ada malas tetapi mengetahui itu bagaimana nah ini terkait pertanyaan juga sebagai mungkin penutup begitu ya Pak Truno dari Polda Jawa Timur kan kepolisian akan dilibatkan TNI juga dilibatkan dalam menjalani nanti era normal baru ini memang sejauh ini Jawa Timur belum karena zonanya masih sangat merah sementara masih 4 provinsi dan 25 kebuatan kota yang lainnya di luar Jawa Timur tentu saja nah pertanyaannya adalah ada kekhawatiran di luar bahwa apa akan ada pendekatan kekerasan yang akan dilakukan khawatirnya seperti itu tapi padahal di sisi lain ketika disebut disiplin adalah kunci bagaimana yang melanggar disiplin begitu kan pertanyaan nah kira-kira Pak mungkin masyarakat ingin mendengar langsung kita tetap dijaga disiplinnya diawasi dijaga tetapi juga tidak ada tindakan tindakan kekerasan yang pendekatan kekerasan yang akan dilakukan oleh kepolisian dan TNI mungkin bisa jelaskan Pak Truno iya Mas Indra untuk Jawa Timur berdasarkan evaluasi koordinasi selalu intens dilakukan dalam hal penegakan hukum memang yang terdepan ini adalah Satpol PP kita bagaimana mendorong melakukan backup prinsipnya adalah proses penegakan hukum disini persuasif dan humanis bagaimana tetap kembali adalah efek detennya mengedukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat paham betul ini tidak tidak boleh ada kata kunci lelah di aparatur kita atau di kepolisian apabila ada tindakan kemarin saja kita sudah melakukan beberapa checkpoint dan tindakan di tempat bahkan juga melakukan rapid test on spot dimana ini juga memiliki efek deten itu sebuah suatu tindakan apabila nanti didapati reaktif tentu harus melakukan misalkan isolasi mandiri kita sampaikan sebagai edukasi juga kemudian tindakan-tindakannya berupa teguran teguran diantaranya kemarin misalnya di checkpoint kita suruh balik arah atau kembali ke rumah kemudian menggunakan masker sarung tangan seputaran yang paling besar tertinggi pelanggaran itu masih kesadaran tentang kapasitas penumpang misalkan kapasitas penaraan harus 50% nah nanti menghadapi normal juga Bapak Kapolai Jawa Timur sudah memiliki suatu perencanaan kegiatan kepolisian untuk lebih kepada hulunya persoalan ini diantaranya yang kita ketahui sekarang yang Rami tadi disebutkan oleh Mas Indra ya ada mal ini sasarannya sudah disiapkan 1161 untuk Surabaya Raya dan 1037 yang ada di Malang Raya kemana aparat maksudnya ini ya 1171 dan pasukan personil yang ada di Polda Jawa Timur untuk membackup terkait dengan kehidupan atau new normal nanti ke depan itu sasaran hulunya adalah terminal kemudian bandara mal posat perbelanjaan pasar pemukiman tempat wisata ini akan dibuatkan SOP khusus karena penanganan harus berbeda dimana tempat industri berbeda dengan bagaimana penanganan yang ada di kapasitas di mal misalkan saja SOP yang ada di mal harus tengah kapasitas kita harus menghitung dan pintu gate one system itu tidak berlaku tapi dimana pintu masuk dan pintu keluar dibedakan tapi hanya satu pintu kemudian tahu kapasitas yang masuk seperti itu contohnya SOP yang kita jaga ketertiban dan berdisiplin ke depan ya memang ini kita harap juga berlaku bagi seluruh elemen masyarakat jadi tidak hanya masyarakat saja tetapi kadang-kadang juga ada dalam tanah kutip mungkin pejabat lokal setempat kemudian tokoh masyarakat setempat yang justru membandel ini kalau kita lihat beberapa tayangan-tayangan yang sempat viral mungkin ya di Jawa Timur ya tapi begini kita beralih ke Pak Dayeng lah sebagai juga sebagai penutup dari kesimpulan dari Pak Dayeng seperti apa dari IDI kalau kita ada lihat ada yang mencontohkan begini Pak Dayeng contoh untuk menerapkan era normal baru bolehlah kita belajar dari Jepang misalnya Jepang itu baru memperlakukan era normal baru disebut di bagian datanya Pak bahwa 6 pekan setelah kurva di sana melandai sementara tadi sempat kita pertanyakan juga bahwa masih fluktuatif di Indonesia nah kira-kira bagaimana Pak agar kita juga bisa taruhlah sekarang kita sebut berhasil seperti di Jepang ya saya kira mungkin penentuan misalnya 6 minggu lagi atau 4 minggu lagi mungkin tidak terlalu ini ya tidak terlalu urgent untuk menentukan waktu itu yang paling penting melakukan penilaian apakah sudah memenuhi kriteria atau tidak nah itu yang paling penting dan itu mungkin tugas strategis dari gugus tugas ya karena gugus tugas kan seluruh kementerian lembaga juga ada terlibat di gugus tugas jadi bersama-sama ya bersama-sama juga komponen ahli misalnya atau komponen masyarakat profesi ya di daerah-daerah juga gugus tugas seluruhnya kan apa masuk di situ kalau itu dilakukan betul tugas yang strategis ini melakukan pengamatan dan penilaian terus-menerus saya pikir kita tidak bicara rentang waktu yang kita bicara adalah indikator dan kriteria nah memang saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Charles ini memang menguji menguji kepemimpinan para pimpinan daerah untuk meng apa mengorganisir seluruh kemampuannya di daerah kemudian dengan satu komando dia akan bisa perintahkan dan bisa menggerakkan seluruh komponen organisasi dan seluruh komponen masyarakat untuk ya bersama-sama tadi istilahnya Pak Charles bergotong royong ini karena karena apa Mas Indra penerapan new normal ini bukan untuk siapa-siapa tapi untuk masyarakat kita sendiri kalau kalau kita tidak tidak mampu mendorong sampai kita bisa melakukan kegiatan new normal risikonya sangat besar pada pada sendi kehidupan yang lain sosial ekonomi pendidikan keagamaan itu sangat besar tetapi juga kalau kita kemudian melaksanakan new normal tanpa disiplin itu juga efeknya yang harus disadari masyarakat itu untuk masyarakat sendiri untuk kita sendiri bukan untuk siapa-siapa kita menerapkan new normal kita mau disiplin itu bukan dedikasikan untuk siapa-siapa tidak diri sendiri tidak untuk gagah-gagahan tidak untuk prestasi sebenarnya untuk kepentingan kehidupan kita sendiri kehidupan masyarakat itu yang perlu disadari oleh masyarakat kalau ini disadari saya kok berkeyakinan new normal itu berjalan dengan baik kita bisa hidup produktif tapi juga terlindung dari infeksi coronavirus ya sedikit lagi dokter kalau misalnya kemudian berbicara pengalaman dokter daeng di bidang kesehatan tentu saja dengan adanya wabah atau mungkin penyakit menular ini seberapa besar kira-kira apa namanya gelombang kedua itu bisa hadir karena ini lagi-lagi saya mencoba mengambil pendapat yang juga beredar di luar sana jangan sampai kemudian normal baru menjadi gelombang baru ya yang kita takutkan gelombang kedua itu sebenarnya gelombang yang kemarin saudara-saudara kita yang berapa ribu tuh puluhan ribu apa ratusan ribu kita kita gak gak tahu datanya yang yang persis ya apakah ratusan ribu apa puluhan ribu yang itu bergerak dari kota-kota besar yang zona sangat merah ke daerah-daerah kemudian ini di daerah kan sekarang lagi lagi terjadi apa infeksi yang yang cukup ini di transmisi lokal itu kalau kembali ke kota-kota besar lagi itu yang kita takutkan makanya kita kita apa kita sangat menyadari kemudian DKI menyarankan ada surat ada surat keterangan tadi saya kira di kota besar juga di kota besar lainnya juga juga berusaha melakukan itu supaya tidak ada gelombang kedua jadi dengan SIKM ya kalau di DKI mungkin di daerah lain juga harus bisa menerapkan agar tidak terjadi perpindahan gelombang tadi itu ya oke baik terima kasih dokter sekarang mungkin kesimpulan dari mas Charles tadi saya mencatat beberapa hal mas Charles lebih pada himbawan dan juga arahan saran dari mas Charles sebagai anggota DPR sebagai wakil rakyat kepada masyarakat kepada pimpinan pimpinan lokal daerah tapi saya ingin dengar juga mungkin himbawan atau saran juga mas Charles kepada teman-teman DPR yang lain karena kalau kita lihat mas Charles sejauh ini ketika pemerintah pusat mau menerapkan era normal baru dan sebagainya kritik juga datang dari dalam DPR ada dari mungkin juga disebut dari pimpinan DPR yang menyebut bahwa belum saatnya sebenarnya jangan buru-buru kita menerapkan era normal baru dan lain sebagainya nah ini karena kaitannya kenapa harus dengan DPR karena ketika kementerian kesehatan diminta juga tidak hanya menyiapkan protokol kesehatan tetapi juga protokol keamanan menteri kesehatan menyatakan ini sedang disiapkan dan minta kerjasama dari DPR agar juga dibantu protokol ini bisa cepat selesai karena partner dari kementerian kesehatan juga ada di DPR tentu saja bagaimana kira-kira saran dari mas Charles agar bahwa era normal baru ini lagi-lagi bukan lagi menyadarkan kepada teman-teman di DPR bukan lagi pilihan ini ini harus kita jalan bareng-bareng bersama ya Pak Sindra katakan kami memang dari DPR bahwa kita memang tetap harus hati-hati Pak Sindra sampai kemudian kita memang harus mengingatkan pemerintah dalam hal ini harus benar-benar konsep apa namanya new normal ini memang benar-benar diketahui oleh publik secara baik dan benar bukan karena kita terminnya waktu dan lain-lain tapi kalaupun besok atau hari ini pun kita lakukan new normal apa yang perlu kita siapkan berarti kan infrastrukturnya protokolnya dibaca kemudian dijalankan kemudian tingkat komunikasinya dan lain-lain juga diatur ini yang kemudian sering kita diskusikan dan dalam rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan di Komisi 9 menjadi hal-hal yang terus kita tanyakan istilah kata kita gak ingin kemudian apa yang disampaikan oleh pemerintah itu kemudian dijalan menjadi sebuah masalah dan kemudian DPR merasa tidak terlibat dan segala macam saya pikir apa yang dilakukan DPR hari ini full dukungan terhadap pemerintah untuk apa yang terbaik buat bangsa dan negara sekali lagi saya mau bilang COVID-19 ini merupakan sebuah ujian dari sebuah hal yang lebih besar dan institusi yang lebih besar namanya Negara Kesehatan Republik Indonesia NKR ini lagi diuji dalam sebuah kondisi global ini apakah kita akan naik dari kondisi sekarang ini ataukah sama saja atau kemudian turun nah ini kemudian komponennya sudah ada ada siap semuanya pemerintah ada DPR ada aparat ada mitra-mitra lainnya termasuk juga dari ID dan lain-lain kita melihat hari ini semua sudah bekerja keras semua sudah melakukan fungsinya masing-masing DPR nggak ingin Mas Indra kemudian apa yang disampaikan pemerintah kemudian kalau tidak disiapkan secara baik warning kemudian yang diberikan oleh DPR harus siapkan dulu harus kemudian jangan terburu-buru dan segala macam ini itu kaitannya tidak lain dan tidak bukan adalah kita ingin new normal ini adalah suatu hikmah suatu keberkahan suatu bencana nantinya itu saja Mas Indra intinya dukungan terhadap pemerintah full ini ya terkait dengan kebijakan akhir pun kemarin ketemu dengan teman-teman di luar partai-partai pemerintah mereka menyangakkan seperti PKS dan PAN pun mereka bilang bahwa ini kita hadapi harus bersama-sama bahwa kemudian ada ketua pimpinan kami DPR menyatakan ayo dilihat dulu hati-hati dan sebagainya memang juga penting kehati-hatian walaupun saya bilang sebagai anggota DPR sendiri saya bilang juga dibutuhkan keberanian dalam hal ini keberanian ya oke baik terima kasih Mas Charles semoga memang ini menjadi momentum bagi kita untuk bersama-sama bergotong royong lagi kalau memang disebut Indonesia dikenal sebagai negara yang kental dengan gotong royongnya ini saatnya membuktikan begitu ya menghadapi sebuah ujian bagi negara ini yang bernama COVID-19 semoga memang kita mulai beranjak tidak lagi pada tahapan terpuruk akibat kasus ini tetap kesehatan menjadi prioritas tetapi juga bidang lain dalam new normal ini juga menjadi faktor yang penting untuk kita utamakan terima kasih Mas Charles Mekiansah kemudian Pak Truno Yudo dan juga Pak Daeng telah bergabung dalam diskusi crosscheck pada pekan kali ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan demikianlah Sobat Medkom crosscheck untuk edisi akhir pekan kali ini saya Indra Molana untuk diri terima kasih sampai jumpa Terima kasih